Assalamualaikum Kita mau bahas apa nih Kita mau bahas Kekas Jadi bedanya Antara Kekas 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 Kita mau bahas Bedanya Kekas Pia Gio Kekas Pia Gio sama Kekas Sip ini sama Plak sama Nanti bedanya sama Kekas Quaterini Kita lihat dari kerkasnya dulu Ini Kekas Quaterini Ini Kekas Mazuseli 54 Ini Kekas Elezeta Jadi kalau kekas Pia Gio Dia itu bedanya Kekas 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 jadi si kerengkes kuatrin ini ya itu kalau untuk bagian sebelah sini buat temen-temen yang suka engine swap atau pakai kerkas-kerkas ninja kerkas-kerkas wrecking dimodif jadi kalau dia dimensi bagian sini itu semuanya sama sama PTS yang bagian sini oke dia itu hanya ada pelebaran di bagian sini di bagian luar ini kasusnya hampir sama kayak di kerengkes BFA tapi nanti ini dulu ya jadi si kerkasnya mazu kerkas-kerkas dari kerengkes-kerengkesnya si Piajio kalau misalkan dimasukin ke kerengkes kuatrin ini itu nggak bisa karena dia jauh tuh mendem habis dia jadi kalau misalkan teman-teman pada pakai kerengkes ini terus berasumsi dengan menggunakan kerengkes kuatrin ini blok bisa pindah gigi asroda gigi kampak primer sekundar itu semuanya sama dari sini bisa pindah ke sini cuman dia yang dibedakan itu dari kerengkes ini kerkasnya nah kerkasnya si kuatrin ini dia dari standarnya aja bobotnya udah beda selain dimensi webnya beda bobotnya beda sama dia diameternya pun beda ini dia diameternya 89 nah kerkas-kerkas ini tergantung struk jadi ada yang struk 51 dan struk 53 54 56 58 sampai 60 ini yang 60 itu rata-rata dia crank webnya udah 92 jadi kalau udah 92 ruang kerkas ini dibikin 93 biasanya 93 ini hanya bagian sini bagian sini bagian sininya nggak oke saya bingung nih kanan saya pegang kanan-kiri kita hitung ya tuh 94 nah yang di dalam 90 jadi kalau pakai kerkas yang diameternya 92 ini nggak bisa ini tetep harus kena milling lagi Oke Terus bedanya apa lagi Bobot Jelas beda Rukas-rukas kuatri ini Ini rata-rata dia bobotnya itu Udah 2,1 kilo Nah dia naik tuh Kayak Elezeta, Fabri Terus dia naik lagi ke Kekasnya Baron, King Wele Itu bobotnya bisa main Di 2,3 kilo Sampai 2,7 kilo Kerkas-kerkas BFA itu ada 2,7 Sampai 2,8 kilo Tapi itu harganya gokil Kerkas-kerkas kelas itu udah biasa Di atas 13 juta harga kerkasnya Average nya itu udah main Di 11 sampai 13 juta Saya kemarin Sempet ngecek kerkasnya BFA itu Udah bisa main di hampir 14 juta Ampir 15 juta Kerkas doang Dia beda udah full tungsten Dia kayak gini Full balance dia udah semuanya Balance faktornya Terus Apalagi Intinya udah ketahuan kan Ini kita detail Tuh Kamu perhatiin nih Kalian biasa Jadi dia disini Dia lebih tinggi Ya gak sih Tuh Ini kan kalau kerkas PTS kan Kerkas PTS Kerkasnya pada disini nih Dia sudah naik kesini Ini juga yang tempat lah 6200 Dia sudah lebih tinggi Oke Kalau ini dia Fungsinya lubang Ini lubang untuk water pump Tuh Kalau kita lihat kerkas Quaterinnya udah lubang Nah itu dikasih penutup Kalau kita menggunakan Blok-blok yang Air coolet Tapi kalau kita yang menggunakan Blok-blok yang water coolet Ini biasa dikasih water pump Tapi ini kan water pump Mekanik ya Jadi dia tetap mengikutin putaran Si gigi Ada gear Ada gear pompa Nanti disini Dia ketemu sama gigi buru Gigi buru budur Jadi gigi 3 buru budur Ini kan gigi 4 Di bawah Ini ada gigi 3 Nah gigi 3 ini nanti ketemu sama Si gear pompa oli ini Dia muter kesana Buat muterin kipas water pump Cara kerjanya kurang lebihnya Kayak gitu Oke Ini bedanya kerkas Quaterini Untuk yang lain Untuk dimensi bagian sini Sama Kalau perhatiin aja Teman-teman mekanik Teman-teman yang suka engine swap Itu bedanya Lalu Untuk Blok Jadi blok yang semuanya dari Kerkas Piagio Asalkan dia baut pitch bloknya Begini Jadi ini kerkas Quaterini C1 ya Ini Saya lagi buka yang C200 Jadi C200 sama C1 itu beda disini Kalau C200 Dia baut bloknya jauh Kalau yang C1 itu Dia baut bloknya sama Empat disini Nanti deh Saya bedain Antara Ini sama C1 Udah Kurang lebih jadi tau ya Jadi kerkas-kerkas Yang notabene tadi bekas dari kerkas Original Original atau krankesip Kayak mazu SIP Terus krankes Kerkas DRT Kerkas LZ Fabri Baron Itu Dipindahin ke sini Nggak bisa Dia Kalau kayak kerkas Quaterini Kerkasnya harus Pakai kerkas-kerkas yang Web besar Dia besar Dari segi lahar pun beda Kalau itu kan kita tau Dia pakai 6204 6303 Kalau disini Dia pakai 6205 6205 Biasanya saya Disini 6205 Disini NJ205 Atau kedua Kedua sisi Pakai NJ205 Nanti kamu Browsing aja lahar NJ205 itu Seperti apa Lalu dia Seal kerkasnya Sudah di luar Oke Tuh Sudah Seal kerkasnya Sudah di luar Itu bedanya Jadi Saya paham ya Beda antara Kerkas Quaterini Atau Kerkas Original Oke Sekian ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh